Kepala Basarnas Marskal Madia FHB Sulistio bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah meresmikan pengoperasian kapal nasional Kain Kresna 232 di Pelabuhan Uleliu Banda Aceh. Resmian juga dihadiri Walinang Groh Aceh Salih Mahmud. Menurut Kepala Basarnas, dari 75 kapal penyelamatan yang ditempatkan di seluruh Indonesia, 5 di antaranya yang terbaru dan memiliki teknologi tinggi, termasuk Kain Kresna yang dibuat untuk meningkatkan operasi penyelamatan di laut. Kain Kresna 232 memiliki panjang 40 meter dan lebar 8 meter. Kapal ini memiliki 3 mesin utama dengan kecepatan maksimum 30 kenot dan diawaki 12 anak buah kapal. Selain dilengkapi peralatan teknologi tinggi seperti alat navigasi, radar pendeteksi, pengukur kedalaman air dan pengukur arah angin, kapal ini juga dilengkapi ruang medis serta kamera pendeteksi korban di permukaan air. Dengan beroperasinya kapal ini, maka akan menambah kekuatan peralatan operasi penyelamatan di perairan Aceh. Tadi Banda Aceh, Mulia Di melaporkan untuk Aceh Video.